Pemirsa rumah petinggi Sunda Empire di kecamatan Marga Hayu, Kabupaten Bandung tampak terlihat sepi. NB diketahui diamankan pihak kepolisian Polda Jabar pada hari Selasa lalu dengan tuduhan melanggar undang-undang tentang penyiaran berita bohong yang menimbulkan keonaran dan diancam hukuman penjara 10 tahun. Bertempat di Komplek Kopopormai 1 Blok D No. 13, Kecamatan Marga Hayu, Kabupaten Bandung, rumah Perdana Menteri Sunda Empire terpantau sepi nampak seperti tak berpenghuni. NB serta RN telah menempati rumah berwarna hijau muda ini sejak 2 tahun belakangan. Keseharian kedua pasang petinggi Sunda Empire ini di kalangan tetangga sangat tertutup dan kurang bersosialisasi. NB juga biasa keluar rumah untuk berkeliling pemukiman pada pukul 10 pagi. Dari keterangan warga tidak ada aktivitas mencurigakan setiap harinya di rumah tersebut. Hanya tamu yang datang dalam menggunakan roda 4 yang merisikan 6 orang yang biasa mengunjungi NB beserta istri. Warga setempat yang sering melihat NB mengaku terkejut tetangga yang biasa berkeliling di pagi hari merupakan salah satu petinggi Sunda Empire. Warga juga menyampaikan di rumah tersebut NB tinggal bersama istri dan anaknya. Saya juga emang ya gak nyangka sama sekali dia itu ada, disini tuh ada kerajaan Sunda Empire gitu. Dia sebagai Perdana Menteri, menghubungkan sebagai Perdana Menteri gitu. Terus istrinya sebagai ratu apa tuh, raden ratu, ajak ke apa gitu lah, gak tau lah. Tuh, akhirnya lagi rame-ramenya santar-santarnya. Wah, disini ada ini, tetangga-tetangga yang sebelah ini juga gak tau. Bahwa disini ada rame, ada ada Sunda Empire gitu. NB beserta istrinya RN diamankan petugas kepolisian pada hari Selasa lalu. Petinggi Sunda Empire ini dijadikan tersangka dalam kasus penyiaran berita kebohongan yang menimbulkan keonaran dan terancam hukuman 10 tahun kurungan penjara.